Limbah bisa menjadi masalah serius bagi perusahaan jika tidak ditangani dengan baik loh. Maka dari itu, perlu dilakukan minimalisasi limbah. Seperti apa caranya? Jangan kemana-mana ya guys. Minimalisasi limbah mengacu pada pengurangan penggunaan sumber daya dan energi. Nah, setiap proses yang dirancang untuk mengubah fisik, kimia, atau komposisi biologis limbah seperti pemadatan, penetralan, pengenceran, dan pembakaran tidak dianggap sebagai praktik minimalisasi limbah ya guys. Berbeda. Kenapa? Karena minimalisasi limbah mengacu pada strategi yang bertujuan untuk mencegah pembuangan melalui hulu. Nah, kalau di sisi produksi, strategi ini berfokus pada pemanfaatan secara optimal sumber daya dan penggunaan energi dengan menurunkan kadar racun selama proses produksi untuk meminimalkan limbah dan dengan demikian meningkatkan efisiensi sumber daya sebelum proses manufaktur. Contoh nih, misalnya desain produk, produk pembersih, penggunaan kembali bahan bekas, meningkatkan mutu, dan lainnya. Nah, kalau di sisi konsumsi, strategi minimalisasi limbah bertujuan untuk memperkuat kesadaran lingkungan dan tanggung jawab untuk mengurangi limbah. Nah, ketika perusahaan meminimalisasi limbah, hal itu akan memberi dampak pada lingkungan perusahaan tersebut dan perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan ketika menerapkan sistem manajemen lingkungan. Dan berikut adalah 5 tips dalam meminimalisasi limbah. Tips number 1, menetapkan komitmen manajemen. Dukungan dari manajemen menunjukkan komitmen organisasi tersebut dan dapat berdampak membantu mengurangi kecenderungan bagi karyawan untuk mengabaikan perubahan prosedural. Tips yang kedua, membagi area identifikasi antara bahan baku dan limbah. Dengan melakukan pemetaan sumber daya dan limbah, akan menentukan kuantitas dan lokasi di mana bahan baku yang digunakan bersama dengan jumlah dan lokasi limbah. Bahan baku yang digunakan bersama jumlah dan lokasi limbah. Nah, dengan melakukan proses ini, akan terdapat informasi yang dapat membantu limbah keluar dari proses manufaktur. Tips yang ketiga, mengidentifikasi biaya operasional. Akutansi biaya lingkungan membantu perusahaan untuk menghitung keseluruhan dampak dari proses produksi. Informasi ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk mengukur kemajuan dan penghematan biaya setelah program minimalisasi limbah dilaksanakan. Tips yang keempat, menatapkan tujuan, prioritas, dan rencana pengembangan manajemen limbah. Rencana minimalisasi limbah akan menjadi alat yang lebih berguna jika kamu membuatnya atau membingkainya dalam konteks tujuan fasilitas khusus. Hal ini harus kalian tetapkan ya guys. Sebelum rencana minimalisasi limbah dikembangkan dengan masukan dari manajemen senior dan karyawan untuk memastikan bahwa prioritas ini dilaksanakan atau diselaraskan ya guys. Lalu, kita melakukan permusan tujuan secara prioritas dan kolaboratif memastikan bahwa rencana minimalisasi limbah akan menjadi efektif bagi perusahaan kita guys. Tips yang kelima, melaksanakan rencana pengelolaan limbah dan menerapkan continuous improvement. Rencana pengelolaan limbah harus dilaksanakan di fasilitas tersebut. Lalu, kita melakukan umpan balik dan rekomendasi untuk perbaikan dan membantu untuk menjamin bahwa rencana minimalisasi limbah dapat dilaksanakan se-efektif mungkin. Lalu, di saat yang bersamaan nih guys dapat memotivasi karyawan dan menunjukkan bagaimana keahlian mereka itu dihargai oleh kita sebagai owner ya guys. Nah, dengan kita berusaha untuk terus meningkatkan rencana minimalisasi limbah hal ini akan menjadikan perusahaan kita selangkah lebih maju dari kompetitor. Oke, mungkin itu beberapa tips yang aku bisa bagikan kali ini. If you like this video, you can give like and subscribe this channel. Oke, see you next time and apa kabar? Sukses! 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 Sukses!